Niel Jan Kluim kali pertama bergabung di PSM Makassar pada putaran kedua Torabika Soccer Championship 2016. Ia direkrut manajemen PSM dari klub Vietnam, BK Max Bindong berkat rekomendasi Robert Alberts, pelatih Juku Eja saat itu. Bersama klub kebanggaan kota Daeng itu, Kluim tampil menawan berkat keahliannya dalam mengolah bola saat melewati lawan, umpan terukur dan mencetak gol. Itulah mengapa di setiap awal musim, Kluim selalu dikaitkan dengan klub pesaing PSM yang gencar mendekatinya meski ia terikat kontrak sampai 2021. Kini Wheel Jump Kluim sudah bersama rekan setingnya di Yogyakarta yang sedang bersiap menuju Sopi Liga 1 2020. Merujuk data penampilan Kluim bersama PSM, Kluim tercatat sudah bermain 119 partai bersama PSM pada ajang resmi yakni Liga 1, Piala Presiden, Piala Indonesia dan Piala AFC. Khusus di Liga 1, Kluim tampil bersama PSM pada 83 laga dengan koleksi gol dan asis, masing-masing 26 kali. Liga 1 2018 jadi musim terbaik Kluim bersama PSM. Juku Eja memang hanya bertengger di peringkat 2 karena kalah 1 poin dari Persija Jakarta yang bertengger di posisi puncak klasemen akhir dengan koleksi 62 poin. Miljan Kluim juga adalah pemain asing terlama berkostum PSM. Jadi tidaknya lanjutan kompetisi Liga 1 akan dibahas operator PT Liga Indonesia Baru, LIB, pada tanggal 13 Oktober mendatang di salah satu hotel yang ada di Yogyakarta. Seluruh tim peserta Liga 1 diundang untuk bersama-sama membahas kelanjutan Liga. Media ofiser PSM, Sulaiman Abdul Karim menyebutkan pihaknya telah menerima undangan dari LIB. Terkait dengan pertemuan atau manajer meeting ini, pihak PSM berharap ada titik temu atau kepastian terkait lanjutan Liga 1. PSM Makassar menyisakan tiga pemain lagi yang belum bergabung bersama pemain lainnya di Yogyakarta. Tiga pemain tersebut yakni Giancarlo Rodriguez, Serif Hasik dan Osas Saha. Salah satu fans PSM, berharap menajemen bisa sedikit terbuka soal ketiga pemain tersebut. Apalagi saat ini belum ada kepastian lanjutan Liga 1 Indonesia 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.